Pada periode waktu berikutnya, Fatih Wei mengobrol dengan Feng Hao, mengabaikan tatapan heran di sekelilingnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari dua raksasa dunia penglai. Dia sebenarnya sedang mengobrol dengan seorang pemuda yang bahkan tidak bisa memasuki area pasukan teratas. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Namun, pasukan teratas dan beberapa pasukan kelas satu mengenali Feng Hao. Tentu saja, mereka juga mengenali Jiang Feng yang berada di sebelahnya. Dia adalah seorang kaisar agung setengah langkah yang sejati. Mereka hanya bisa menghela nafas. Keberuntungan Feng Hao benar-benar menantang surga. Dia sebenarnya bisa mengenal kaisar agung setengah langkah. Apalagi dia bersedia melindunginya. Bahkan para jenius dari pasukan teratas tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun, mereka tampaknya tidak iri pada Feng Hao. Sebaliknya, ekspresi aneh dan sombong muncul di mata mereka ketika mereka melihat Feng Hao. Alasannya sangat sederhana. Hwang Fu Wushuang dari Lembah Suandao, salah satu dari dua raksasa, sangat membenci Feng Hao. Hal ini sudah diketahui di kalangan pasukan top setelah insiden di domain abadi. Banyak pemuda jenius ingin pamer dan menghajar Feng Hao. Namun, mereka tidak punya pilihan. Feng Hao berada di bawah perlindungan Jiang Feng. Meskipun mereka sombong, tidak ada yang mengira mereka bisa melawan kaisar agung setengah langkah. Kali ini, jika Feng Hao berani naik panggung, maka orang-orang ini pasti akan berjuang untuk naik panggung dan pamer di depan Hwang Fu Wushuang. Namun, sekarang Feng Hao sangat dekat dengan salah satu dari dua raksasa, puncak Ling Xiao. Banyak orang khawatir Feng Hao akan bergabung dengan puncak Ling Xiao karena hal ini. Lagi pula, jika Suandao Gu bersikeras mencari masalah dengan Feng Hao, bahkan Jiang Feng pun tidak akan bisa melindunginya. Satu-satunya jalan keluar adalah bergabung dengan puncak Ling Xiao. Tapi sekarang, Feng Hao tidak muncul bersama si tua kentut Wei. Ini berarti dia belum bergabung dengan puncak Ling Xiao. Adapun alasan di balik ini, tidak ada yang tahu. Hanya ada beberapa dugaan. Namun, Fatih Wei, master formasi asli dari puncak Ling Xiao, memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Jelas sekali, tidak ada hal buruk yang terjadi antara Feng Hao dan puncak Ling Xiao. Tahap ketiga tingkat Sain. Setelah mereka melihat dunia Feng Hao, mereka sedikit banyak terkejut. Lagi pula, ini bahkan belum setahun sejak kejadian di domain panjang umur, namun dia telah mencapai dua tingkat kultivasi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Kecepatan pertumbuhan seperti itu terlalu mengejutkan. Jika dia diberi waktu seratus tahun lagi, bukankah mungkin baginya untuk menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah? Meski banyak orang yang tidak berani mempercayainya, hal itu memang mungkin terjadi. Lagi pula, sejak Feng Hao muncul di wilayah timur, beberapa orang telah mengumpulkan informasi tentang pertumbuhannya. Sesekali, dia akan melakukan lompatan, dan kali ini tidak terkecuali. Tentu saja, di lautan luas manusia, tidak banyak orang yang memperhatikan Feng Hao. Hanya ada beberapa orang di sekitarnya. Jika bukan karena Fatih Wei, tidak ada yang akan melihatnya ketika dia dan Jiang Feng berdiri di sana. Pada saat ini, situasi pertempuran di atas panggung juga menyebabkan banyak orang sangat terkejut. Setelah mengalami lebih dari selusin pertempuran, Raja Hitam masih berdiri. Sebaliknya, niat membunuhnya muncul. Semakin banyak dia membunuh, semakin gila dia jadinya. Matanya memerah, dan seolah-olah dia telah memasuki kondisi penyimpangan Ki. Auranya sangat kejam dan kacau. Namun, tampaknya ada keseimbangan antara kekerasan dan kekacauan. Oleh karena itu, Raja Hitam mampu menjaga pikirannya tetap jernih. Dewa pembunuh seperti itu secara langsung mengubah kesan semua orang terhadapnya. Meskipun kata-katanya memang arogan dan sangat arogan, tidak dapat disangkal bahwa kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini, banyak murid inti yang dibina oleh kekuatan kelas 1 telah meningkat. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai puncak alam suci Ordo ke-7 atau ke-8. Namun, mereka tetap jatuh ke tangan Raja Hitam. Jelas terlihat betapa luar biasanya kekuatan Raja Hitam. Ada yang salah dengan orang ini. Melihat Raja Hitam yang mengamuk di atas panggung, mata Feng Hao sedikit menyipit. Pada awalnya, aura Raja Hitam tidak kuat. Dia setara dengan mereka yang berada pada level yang sama. Namun, setelah dia membunuh satu orang, auranya berlipat ganda. Saat ini, aura Raja Hitam telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan setelah membunuh lebih dari selusin orang. Memasuki Dao dengan membunuh. Aku tidak menyangka orang seperti itu masih ada. Suara kuat Lil, Bol terngiang di benaknya. Ia juga sedikit terkejut. Memasuki Dao dengan membunuh. Feng Hao tercengang. Itu benar. Lil, Bol menganggup dan kemudian menjelaskan, tidak mudah untuk memasuki Dao dengan membunuh. Faktanya, ini agak mirip dengan Battle Will Mu. Saat itu, di zaman kuno, ada juga dewa pembunuh. Pada saat itu, dia pasti membunuh lebih dari seratus dewa. Terkesiap. Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hanya bisa terkesiap. Jika memasuki Dao dengan membunuh benar-benar mirip dengan Dao kehendak pertempuran, bukankah hal itu membutuhkan niat membunuh yang abadi dan pikiran yang kuat yang dapat membunuh siapapun. Saat itu, Feng Hao berpikir bahwa pantom marsial fisik dapat membuatnya tak terkalahkan di dunia. Itulah sebabnya dia tidak takut dan memahami Dao kehendak pertempuran. Bahkan sekalian, selama Feng Hao menggunakan seni pertarungan surgawi, dia akan memiliki tekad untuk melawan siapapun. Dan jika metode budidaya Raja Hitam mirip dengan seni pertarungan surgawi, maka sikap arogannya dapat dijelaskan. Berdasarkan level Raja Hitam saat ini, dia pasti telah membunuh setidaknya puluhan ribu orang untuk mengumpulkan niat membunuh yang begitu kuat. Terlebih lagi, dia pastilah seorang ahli yang sebanding dengan Raja Hitam. Tentu saja, Feng Hao bisa memahami penjelasan Lil'h Bol. Sama seperti seni pertarungan surgawi, kehendak pertempurannya hanya akan berkembang ketika dia bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Jika dia bertarung melawan seseorang yang lebih lemah darinya, tidak akan ada efeknya sama sekali. Dela pembunuh yang mengerikan. Sedikit keseriusan melintas di mata Feng Hao. Orang yang kejam seperti itu jelas bukan orang baik. Jika dia ingin mencapai puncaknya, dia harus menempuh jalan berdarah. Dan bagaimana dia bisa mengatakan bahwa semua orang yang dia bunuh adalah sampah dan penjahat? Itu jelas mustahil. Lil'h Bol, apa yang terjadi pada orang dari zaman kuno? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa dewa pembunuh membunuh kerabat dari seniman bela diri tertinggi dan akhirnya ditekan oleh seniman bela diri tertinggi itu. Jika tidak, prestasinya pasti akan sebanding dengan guru ilahi. 1842 Siapa lagi yang berani muncul? Sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh bergema di seluruh kota kuno seratus ras. Setelah beberapa lusin pertempuran, tidak ada lagi yang berani meremehkan Raja Hitam. Mereka semua memasang ekspresi ketakutan. Dari sudut pandang mereka, Raja Hitam adalah dewa kematian yang hidup. Tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika itu adalah keturunan langsung dari kekuatan kelas satu, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak peduli dengan status mereka. Dia telah membunuh tiga murid pasukan kelas satu dalam selusin pertempuran terakhir. Terlebih lagi, dengan momentumnya saat ini, mustahil baginya untuk berhenti. Siapapun yang berani naik akan dibunuh olehnya. Akibatnya, tidak ada yang naik panggung pada menit berikutnya. Seribu tahun. Memang bagi para kultifator, itu hanyalah permulaan, tidak lebih dari terbitnya bayi yang baru lahir. Jalan masih panjang di depan. Terlebih lagi, jika itu bukan kekuatan puncak, maka murid inti yang dididik oleh kekuatan kelas satu sudah bisa dianggap jenius untuk mencapai puncak alam suci. Raja Hitam memasuki jalur pembantaian dan tidak memiliki latar belakang apapun. Tidak mudah baginya untuk mencapai langkah ini. Terlebih lagi, jika Raja Hitam lahir di kekuatan puncak atau salah satu dari dua raksasa, prestasinya pasti akan jauh lebih besar. Namun, jika dia dilahirkan dalam kekuatan seperti itu, dia mungkin tidak dapat memahami dao pembantaian. Lagi pula, untuk memahami dao pembantaian, seseorang perlu memiliki aura amat buruk dan kebencian, serta beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor ini bisa jadi adalah pembantaian keluarga atau klan seseorang. Hanya dengan cara itulah seseorang akan mengembangkan rasa kebencian, sampai pada titik di mana ia ingin membantai para dewa dan menghancurkan dunia. Ada keuntungan dan ada kerugian. Inilah yang diberikan dunia kepada semua orang. Wajah Raja Hitam tampak gelap. Wajahnya agak berubah dan menakutkan. Pada saat ini, dia terbungkus dalam aura amat buruk, tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak pandangan beralih ke kekuatan puncak. Sudah sangat sulit bagi kekuatan kelas satu untuk membina murid-murid di puncak alam suci. Mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan Raja Hitam, yang setidaknya berada di alam suci ordo ke-7 atau ke-8. Meskipun mutiara spiritual itu penting, murid inti yang dibina juga sama pentingnya. Mereka adalah masa depan suatu kekuatan, dan mereka tidak dapat dihancurkan di sini. Apa? Tidak ada yang berani naik. Setelah lebih dari dua menit, melihat tidak ada orang yang naik, si tua kentut Wei mengangkat alisnya. Sebuah suara aneh keluar dari mulutnya, dan dia melemparkan mutiara roh ke telapak tangannya. Itu bagus. Karena tidak ada siapa-siapa, aku akan memberikan ini padanya. Saat ini, ada beberapa perubahan di kubu pasukan utama. Aku akan melawanmu. Tidak jauh dari Feng Hao, teriakan lembut datang dari kubu faksi teratas. Sua. Sebuah kekaburan melintas. Sebelum banyak orang bisa melihatnya dengan jelas, seorang pria jangkung sudah memasuki arena. Dia berpakaian sangat mewah dan memiliki wajah yang tampan. Dia bisa dianggap sebagai tuan muda yang anggun. Pakaian putihnya bahkan lebih terlihat seperti dunia lain. Tingkat sein tingkat ke-7. Suara bola kecil terdengar di benak Feng Hao. Itu tidak terlalu buruk. Feng Hao tetap tenang dan tenang. Mungkin, ketika tubuh dewa utama dari seratus ras dan tubuh ilahi lainnya belum muncul, orang-orang di dunia penglai dapat mendominasi dunia. Namun, ketika tubuh dewa utama muncul, mereka pasti bisa memandang rendah semua orang, kecuali mereka bertemu dengan badan berdaulat. Bagaimanapun juga, meskipun dewa penguasa sangat kuat, dia tidak dapat menekan seluruh generasi. Namun, badan kedaulatan bisa. Itu benar-benar tak tertandingi dan sangat kuat. Satu lagi datang untuk mati. Raja Hitam menggeram. Dalam sekejap, seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya, ia langsung menerkam. Aura pembunuh yang sangat pekat menyelimuti seluruh arena, secara langsung menyebabkan wajah tuan muda yang anggun itu menjadi pucat. Jelas bahwa meskipun tingkat kultifasi pria ini tidak buruk, dan mungkin dia memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya, itu hanya bermain-main di sekte, dan dia pada dasarnya berhenti ketika dia kuat. Dia belum pernah melihat dewa yang begitu ganas dengan aura pembunuh seperti itu. Pada saat itu, dia benar-benar menunjukkan ekspresi panik, dan ketika Raja Hitam menerkamnya, dia mengeluarkan segel ilahi. Pecah. Mata Raja Hitam dipenuhi dengan kekejaman. Dia bahkan tidak tahu apa itu menghindar. Dia langsung meninju segel ilahi yang cemerlang, dan energi kejam tercurah. Hampir seketika, segel ilahi yang cemerlang hancur, dan energi mengerikan langsung menghantam dada tuan muda yang anggun itu. Segera, darah muncrat, dan dia terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong. Dia menabrak penghalang arena, dan saat dia jatuh, dia sudah mati. Seorang ahli puncak Saint Rilem Orde ke-7 telah terbunuh dengan satu serangan. Merasa. Suara orang yang menghirup udara dingin langsung terdengar di arena. Saat mereka melihat dewa ganas di atas panggung, yang akan memulai pembantaian, keheranan muncul di mata mereka. Separuh dari keterkejutan ini disebabkan oleh kekuatannya, dan separuh lainnya disebabkan oleh tindakannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah murid dari kekuatan puncak. Lebih jauh lagi, untuk dapat mencapai puncak alam suci Orde ke-7 dalam seribu tahun, dia pasti akan menjadi sosok senior di masa depan. Sekarang dia terbunuh di depan umum, bagaimana kekuatan puncak ini bisa melepaskannya? Dia benar-benar pelanggar hukum. Feng Hao mengusap hidungnya dan bergumam. Meskipun dia mengembangkan Battle Wheel Dao, yang mirip dengan Killing Wheel Dao, dia tidak segila itu. Dia masih mampu mengendalikan gelombang Battle Wheel di tubuhnya secara rasional. Kalau tidak, dia akan mempunyai musuh di mana-mana sekarang. Sepertinya dia berencana untuk berhasil atau mati saat mencoba. Kali ini, dia ingin menggunakan kumpulan pahlawan ini untuk mencapai puncak alam suci. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara Xiao Qi'u terdengar, dan ada sedikit emosi di dalamnya. Hei hei, orang ini sangat berani. Dia benar-benar berencana menjadi musuh semua orang di dunia. Di sampingnya, Fatih Wei juga menyeringai. Matanya berkedip-kedip dengan ekspresi yang tak terlukiskan, seolah-olah. Itu sebenarnya adalah kekaguman. Dia benar-benar orang gila. Feng Hao meliriknya, dan tatapannya juga menjadi aneh. Puncak Ling Xiao tidak pernah bertindak sesuai aturan normal. Para murid yang keluar juga sombong dan sulit diatur. Mereka tidak takut menyinggung siapapun, dan sekarang, mereka bahkan tertarik pada maniak pembunuh ini. Saudara Feng, menurutku dia adalah orang yang sama denganmu. Tiba-tiba, Fatih Wei menoleh dan berkata kepada Feng Hao dengan ekspresi yang tidak terduga, yang membuat Feng Hao terdiam. Dia memutar matanya dan mengabaikannya. 1843 Seperti yang dikatakan Fatih Wei, sebenarnya dari segi temperamen, deru angin memang memiliki beberapa kesamaan dengan Raja Hitam yang membunuh semua orang. Itu adalah Feng Hao, yang tenggelam dalam niat bertarungnya. Dia juga tidak takut dan melanggar hukum. Sayang sekali dia menyinggung kekuatan-kekuatan top ini. Mereka tidak akan membiarkan dia hidup di dunia ini. Fatih Wei menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, tapi tidak ada rasa kasihan di matanya. Mata Raja Hitam memerah. Bahkan jika dia ditangkap secara paksa, itu mungkin bukan hal yang baik. He he. Feng Hao terkekeh dan tidak menyangkalnya. Dia sangat menghargai bakat Raja Hitam dan berpikir bahwa dia pasti akan meraih beberapa prestasi di masa depan. Namun, jika suatu hari Raja Hitam mengamuk, itu akan menjadi bencana. Selanjutnya, para ahli dari pasukan teratas terus naik ke arena. Bahkan jika mereka melaporkan latar belakang dan latar belakang mereka, Raja Hitam tetap tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membantai mereka. Darah berceceran di arena. Nak, menurutku kamu bosan hidup. Hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari kota ini. Bajingan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Di bawah arena, para ahli dari pasukan teratas berteriak-teriak, terus-menerus mengancam dan mengintimidasi Raja Hitam. Namun, Raja Hitam masih tidak terpengaruh. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi dewa kematian yang kejam. Dia dilahirkan untuk membunuh. Wajahnya galak dan matanya dingin. Dia memandang semuanya dengan acu-ta'acu, tetapi dari sudut matanya, dia melihat ke arah kerumunan. Dia secara alami mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Saya tidak bisa mati di sini. Masih ada obsesi di hatinya. Dia masih memiliki hal terpenting yang belum dia selesaikan. Kalau tidak, semua ini tidak ada artinya. Feng Hao. Suara berat yang penuh dengan kekejaman terdengar di benak Feng Hao, menyebabkan Feng Hao tercengang. Dia melihat ke arena. Itu adalah suara Raja Hitam. Aku tidak bisa mati di sini. Jika kamu bisa menyelamatkanku dari kota ini, hidupku akan menjadi milikmu. Meski suara Raja Hitam sedikit tidak stabil, ada semacam ketegasan di dalamnya. Ini. Feng Hao kaget dan matanya berkedip. Dia tidak mengira orang seperti Raja Hitam berbohong, tapi masalahnya adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Raja Hitam. Kalau tidak, dia akan menarik kemarahan pasukan-pasukan besar ini ke dirinya sendiri. Perang besar akan terjadi di ras manusia. Jika kekuatan-kekuatan besar ini berpartisipasi, maka wilayah ras manusia pasti akan rata. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Suara Raja Hitam kembali terngiang di benaknya. Jelas sekali, Raja Hitam telah melakukan penyelidikan sebelum datang ke sini. Dia tahu bahwa Feng Hao memiliki hubungan dengan Ling Xiaopik, salah satu dari dua raksasa. Jika Feng Hao membelanya, bahkan jika kekuatan besar ini tidak menyerah pada kebencian mereka, setidaknya mereka bisa membiarkannya meninggalkan kota. Beginilah cara dia bertahan selama bertahun-tahun. Selama dia meninggalkan kota, dia yakin bahwa dia bisa bertahan bahkan jika ada Raja Besar setengah langkah yang mengejarnya. Apa yang perlu aku lakukan? Feng Hao mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya. Tidak dapat disangkal bahwa Raja Hitam memiliki potensi yang tidak terbatas. Di masa depan, dia pasti bisa dibandingkan dengan Guru Ilahi. Jika dia bisa bergabung dengan ras manusia, dia akan sangat membantu. Gunakan kartu truf yang kamu gunakan untuk menghancurkan Tanah Suci Penguasa Langit untuk menyelamatkanku. Setelah aku menyelesaikan sesuatu, aku akan mencarimu. Kata-kata Raja Hitam menyebabkan tubuh Feng Hao gemetar dan matanya menyipit. Tanah Suci Tuan Surgawi memiliki banyak musuh. Namun, di dunia penglai ini, hanya dua kekuatan besar yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tanah Suci Tuan Surgawi. Namun, jika dua kekuatan besar itu mengambil tindakan, mereka pasti akan melakukannya. Dengan meriah dan mengejutkan dunia. Oleh karena itu, hanya kamu, binatang raksasa yang dapat menghancurkan Tanah Suci Tuan Surgawi, yang dapat melakukannya. Suara Raja Hitam menjadi sangat tenang. Dia sebenarnya menganalisis situasinya dengan cermat. Ini kembali mengejutkan Feng Hao. Dia awalnya mengira Raja Hitam tenggelam dalam niat membunuh dan tidak bisa menarik diri. Namun, pada saat ini, meskipun Raja Hitam di arena sangat kejam, suaranya mengungkapkan rasa tenang. Dia masih rasional. Ini berarti niat membunuh Raja Hitam serupa dengan niatnya dan dia bisa mengendalikannya. Berhenti. Jika kamu melanjutkan, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah hening beberapa saat, mata Feng Hao bersinar dengan serius. Aku hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak tingkat ke-9 dari tingkat suci. Aku harus melanjutkan. Kalau tidak, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Suara Raja Hitam menjadi semakin keras. Sepertinya dia kehilangan kendali emosinya karena memikirkan musuh kuat yang tidak bisa dia lawan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan niat membunuhnya ke puncak tingkat ke-9 dari tingkat suci, akan sulit baginya untuk melawan musuhnya. Pada akhirnya, hanya kematian yang menantinya. Berhenti. Suara Feng Hao mengungkapkan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia hanya menyinggung satu kekuatan tertinggi dan itu masih dalam kendalinya. Jika dia menyinggung dua atau tiga kekuatan teratas, bahkan dua kekuatan besar pun akan pusing. Akan ada orang yang bisa kamu bunuh. Saat dia memikirkan tentang perang yang akan datang dengan suku api barbar dan suku roh penyihir, Feng Hao merasa bahwa menggunakan Raja Hitam berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Oh. Mendengar ini, emosi Raja Hitam perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia berkata dengan tegas, saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya dalam masalah ini. Saya harus melakukannya sendiri. Jangan khawatir. Feng Hao menjawab dengan serius. Itu bagus. Raja Hitam tidak melanjutkan pembicaraan yang tidak masuk akal. Aura awalnya yang sulit diatur, sombong, dan melanggar hukum perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Kiyu Kiyu. Feng Hao menunduk dan menatap Xiao Kiyu Kiyu, yang bersandar di pelukannya. He he, tidak apa-apa. Ekspresi gembira melintas di mata bola kecil itu. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, ia menghilang dari dada Feng Hao. Astaga. Dengan kilatan bayangan, Raja Hitam menghilang dari arena. Di saat yang sama, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat bereaksi dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan kaisar besar setengah langkah dari pasukan teratas pun sama. Tentu saja, mereka memperhatikan Raja Hitam di arena. Mereka, yang memiliki fondasi kuno, secara alami dapat menebak metode budidaya yang dikembangkan oleh Raja Hitam. Mereka hanya memiliki satu pikiran ketika menghadapi orang yang memiliki warisan Dewa Pembantaian Kuno, dan itu adalah mencekiknya di Buayan. Mengingat kembali masa lalu, Dewa Pembunuh juga melanggar hukum. Dia bahkan berani memprovokasi yang maha tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan Raja Hitam. 1844 Apa yang terjadi? Kemana perginya Raja Hitam? Dimana Raja Hitam? Apakah dia diselamatkan oleh seseorang? His, siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang dalam situasi seperti ini? Tidak mungkin. Mereka. Saat ini, seluruh tempat sedang gempar. Keributan itu seperti tsunami. Semua orang terkejut dengan hilangnya Raja Hitam. Mereka yang lebih fokus memikirkan tentang sosok putih misterius yang menyelamatkan Raja Hitam. Arena ini didirikan oleh Situa Kentut Wei dari puncak langit tinggi, salah satu dari dua raksasa. Untuk menerobos penghalang ini, seseorang harus memiliki budidaya penguasa besar setengah langkah. Terlebih lagi, dengan kekuatan Situa Kentut Wei, tidak akan mudah bagi penguasa agung setengah langkah biasa untuk menyelamatkan seseorang dari tangannya tanpa memberi tahu siapapun. Terlebih lagi, dari sudut pandang orang banyak, hal ini tidak diragukan lagi mustahil. Para ahli yang dikirim oleh kedua raksasa itu pastilah yang terkuat di dunia. Tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui mereka. Oleh karena itu, sangat mungkin hal ini dilakukan oleh salah satu dari dua raksasa tersebut. Pada saat ini, bahkan beberapa kaisar besar setengah langkah dari pasukan teratas pun menebak hal yang sama. Lagipula, meski dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa melihat bayangan setelahnya. Ini berarti orang misterius yang menyelamatkan Raja Hitam dapat dengan mudah mengambil nyawanya jika dia mau. Hal ini membuat mereka menggigil, dan ketakutan terlihat di kedalaman mata mereka. Ahli seperti itu membuat mereka merasa tidak nyaman, dan mereka tidak mengerti mengapa seseorang ingin menyelamatkan Raja Hitam. Lagipula, bintang pembunuh seperti itu pasti akan menjadi paku di peti mati suatu kekuatan. Begitu dia melepaskan sifat pembunuhnya, ada kemungkinan dia akan membunuh semua murid elit di kepolisian. Siapa yang berani membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Ketika tetua yang tampak biasa dari lembah Suandao memandang si tua Kentut Wei, hampir semua tatapan mencurigakan juga tertuju padanya. Kenapa kalian semua menatapku? Mungkinkah aku yang melakukannya? Melihat semua orang memandangnya, si tua Kentut Wei balas menatap mereka dengan tajam. Dia juga bertanya-tanya siapa yang mengabaikan penghalang yang dia buat. Meskipun dia hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya ketika dia menyiapkan panggung pertempuran, bahkan ahli rilem Kaisar Agung setengah langkah tidak akan bisa menyelamatkannya tanpa memberi tahu siapapun. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Kecuali kekuatan pihak lain tidak kalah dengan miliknya. Adapun orang-orang ini, meskipun mereka mengalihkan pandangan mereka, tetapi dengan kepala menunduk, kecurigaan di hati mereka tumbuh. Mereka bahkan curiga itu ulah si tua Kentut Wei. Bagaimanapun juga, penduduk Puncak Ling Xiao tidak bermain sesuai aturan. Biarpun mereka menyelamatkan Raja Hitam, itu masih masuk akal. Banyak orang meratap. Jika Raja Hitam memasuki Puncak Ling Xiao, maka beberapa tahun kemudian, dunia ini pasti akan memiliki dewa kematian yang diadataranya. Lagi pula, tidak ada satupun orang agung di dunia ini yang bisa menekannya. Mother Fasterisker, menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Melihat mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan, si tua Kentut Wei menjadi sangat muram, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Jika aku ingin menyelamatkan seseorang, apakah aku harus begitu licik? Dasar bodoh. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Dia tidak bersedia menjadi kambing hitam. Apalagi siapa sangka dia masih kaget. Setelah dimarahi seperti itu, wajah orang-orang ini menjadi pucat pasi. Kecurigaan di mata mereka pun berubah menjadi keraguan. Jika bukan si tua Kentut Wei, lalu siapa yang melakukannya? Seperti yang dikatakan si tua Kentut Wei, jika dia ingin menyelamatkan Raja Hitam, dia bisa melakukannya secara terbuka. Tidak perlu licik. Demikian pula, penduduk lembah Suandao melakukan hal yang sama. Apakah ada orang lain? Jika tidak ada yang pergi, maka aku akan mengambil mutiara spiritual itu. Buang-buang waktu saja jika tinggal di sini. Melihat mereka masih ragu, si tua Kentut Wei membuka mulutnya dan berteriak. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus, tapi siapa yang tahu orang sekuat itu akan muncul. Hal ini membuat suasana hatinya agak berat. Sama seperti lelaki tua dari lembah Suandao, dia juga menebak apakah orang-orang dari lembah Suandao yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan Raja Hitam dan tidak ingin dia mengetahuinya. Ini pasti mungkin terjadi. Lagi pula, orang berbakat seperti Raja Hitam pastinya sangat berharga. Sayang sekali, aku ingin membawa anak ini pergi, si tua Kentut Wei bergumam. Setelah Raja Hitam dibawa pergi, pemandangan menjadi hidup kembali setelah aumannya. Banyak generasi muda jenius yang naik ke atas panggung dan bertarung dengan sengit. Segala macam teknik rahasia digunakan, menyebabkan kerumunan orang berseru kaget. Saudara Feng, menurutmu siapa orang yang membawa pergi Raja Hitam itu? Fatih Wei menoleh dan bertanya pada Feng Hao, yang tersenyum. He he. Feng Hao tersenyum dan berkata, tentu saja seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Kalau tidak, mengapa dia menyelamatkannya? Cita-cita yang sama. Fatih Wei menyipitkan matanya dan mengamati Feng Hao dengan curiga, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, dia selalu berada di sisi Feng Hao. Jika Feng Hao melakukan gerakan apapun, dia secara alami tidak akan bisa menyembunyikannya dari matanya. Biarpun itu adalah binatang raksasa legendaris, bukankah seharusnya ia berada di dalam kotak? Dia tidak melihat Feng Hao membuka kotak apapun. Di sisi lain, Jiang Feng, yang setengah langkah ke alam Kaisar Agung, sedang melihat dada Feng Hao. Meski gerakannya tidak terlalu keras, dia tetap merasakannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar suara Raja Hitam diselamatkan. Dan hal pertama yang dia pikirkan adalah binatang raksasa yang menakutkan itu. Hanya dia yang tahu bahwa binatang raksasa itu berbeda. Jika itu benar-benar binatang raksasa itu, ia memang memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, saat ini, dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia berpikir jika Feng Hao memilih untuk melakukannya, pasti ada alasannya. Sama seperti saat itu, Feng Hao memilih untuk menyelamatkannya. Sepertinya akan ada orang menarik lain di sisiku di masa depan. Sudut mulut Jiang Feng juga melengkung ke atas. Mungkin, itu adalah orang lain yang memiliki asal-usul yang sama dengannya. Di kamp pavilion angin musim semi. Sudut mata Spring terus-menerus menyapu kerumunan. Tidak lama kemudian, dia menemukan Feng Hao. Tiba-tiba, matanya yang seperti mata air bersinar dengan sentuhan cahaya. Dia telah memperhatikan semua yang telah dilakukan Feng Hao. Mengenai kehancuran tanah suci Tuan Surgawi, dia secara alami curiga bahwa Feng Hao bertanggung jawab. Meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan. Kemudian, dengan kartu truf seperti itu, mungkin, Feng Hao sudah memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya dari Spring Wind Pavilion. 1845 Di zaman kuno, ada makhluk tertinggi yang menghancurkan kekuatan tertinggi demi kecantikan. Sekarang, apakah masih ada orang yang melakukan hal itu? Makhluk tertinggi adalah eksistensi yang bisa menekan satu generasi, tapi sekarang, tidak ada yang bisa melakukan itu. Mendesah Dia memiliki lingkaran cahaya mempesona yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Berada di Spring Wind Pavilion, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya suatu hari nanti. Di sampingnya, senyuman di wajah cantik wanita berpakaian merah menjadi dingin dan perlahan digantikan oleh ekspresi bermartabat. Saat itu, dia juga merasakan gejolak yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dia tidak tahu apakah ahli misterius itu sengaja mencoba mengintimidasi dirinya atau hal lain. Namun, dia bisa merasakan tekanan seperti gunung. Itu jelas bukan ahli yang bisa dia lawan. Pada saat ini, ketika pavilion angin musim semi sedang naik daun, ahli seperti itu telah muncul. Apakah ini peringatan baginya dan kekuatan di belakangnya untuk tidak membuat masalah? Dia tidak tahu, tapi dia punya perasaan bahwa ahli misterius ini jelas bukan orang yang lewat. Di masa depan, pasti akan ada interaksi di antara mereka. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan hal provokatif seperti itu. Aku sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Setelah beberapa saat, mata wanita berpakaian merah itu terfokus, dan wajahnya digantikan dengan ekspresi tegas. Bahkan jika Spring Wind Pavilion ingin kembali mengasingkan diri, itu tidak mungkin. Sejak dia muncul, banyak hal yang tidak berada dalam lingkup kendali pavilion angin musim semi. Saat ini, pavilion angin musim semi tidak punya jalan keluar. Itu hanya bisa bergerak maju, atau hanya akan membawa kehancuran. Bagaimanapun, tindakan Spring Wind Pavilion telah menyiagakan semua kekuatan. Selama masih ada kemungkinan, kekuatan-kekuatan ini akan berkumpul untuk menyerang. Inilah harga kenaikannya. Huang Fu Wu Shuang diam-diam berdiri di samping lelaki tua yang tampak biasa itu. Tampaknya dia tidak terpengaruh oleh masalah penyelamatan Raja Hitam. Itu bukanlah sesuatu yang harus dia khawatirkan. Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah dia yakin bahwa dia bisa menjadi makhluk tertinggi yang tak terhentikan. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sialan orang itu. Saat dia melihat Feng Hao yang sedang mengobrol gembira dengan Fatih Wei, Huang Fu Wu Shuang hampir mengertakkan giginya, dan matanya memancarkan api amarah dan niat membunuh yang menakjubkan. Dua kali, total dua kali. Kata-kata kotor semacam itu tidak bisa ditoleransi oleh gadis manapun, apalagi seseorang yang sombong seperti dia. Terakhir kali, setelah kembali ke lembah Suandao, dia membalik-balik beberapa buku kuno dan akhirnya menemukan beberapa catatan yang mirip dengan situasi Feng Hao. Master seni bela diri ilusi umat manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa kekuatannya melonjak beberapa kali lipat saat dia berada di wilayah timur. Berpikir kembali ke masa lalu, Feng Hao juga telah menyempurnakan kristal suci atribut cahaya dan kegelapan, memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke alam tingkat suci puncak. Setelah itu, dia ditekan oleh hukuman surgawi dan menderita kerugian besar di tangannya. Adapun kelemahan dari pemurnian dan penggabungan saint kristals dengan atribut berbeda. Huang Fu Wushuang melirik Lesin, yang tidak jauh darinya, dan tatapan aneh melintas di matanya. Terbukti, Feng Hao dan Lesin muncul bersama, jadi mudah untuk membayangkan apa yang terjadi. Namun, Lesin masih bisa memaafkannya dan tidak mempermasalahkannya. Hal ini membuat Huang Fu Wushuang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Huff, dia bisa menerimamu, tapi aku ingin tahu apakah puncak langit tinggi akan menerimamu, Raja Bela Diri ilusi dari ras manusia. Dia mendengus, tapi melihat Feng Hao, yang kekuatannya melonjak sekali lagi, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jika dia terus tumbuh, dia tidak tahu apakah dia masih bisa menekannya saat mereka bertemu lagi. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menghilangkan duri di hatinya. Dua jam kemudian, panggung telah menjadi markas pasukan puncak. Murid dari berbagai kekuatan puncak naik ke panggung dan bertarung dengan sengit. Meski masih ada beberapa korban jiwa dalam prosesnya, namun jika bisa dikendalikan, umumnya tidak akan ada lokasi kematian. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertimbangkan hubungan antara kedua kekuatan tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memburuk. Saat ini, dua ahli muda dari kekuatan puncak sedang bertarung di atas panggung. Keduanya telah mencapai Orde Kedelapan Alam Suci. Saat ini, keduanya telah bertarung selama jangka waktu tertentu dan sama-sama seimbang. Namun, mereka telah mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, sehingga pertempuran menjadi semakin intens. Gemuruh. Gelombang energi yang menakutkan melanda di tengah ledakan besar, langsung menutupi seluruh arena di dalamnya. Setelah itu, dua orang yang tidak beruntung, yang hampir kelelahan, dimusnahkan sepenuhnya di bawah gelombang ini. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. kata henti-hentinya menghela nafas, namun juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat di kemudian hari. Adapun para tetua dari dua kekuatan, mereka memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dengan penyesalan. Mereka adalah murid inti yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk dipelihara. Tidak ada gunanya mereka mati seperti ini. Namun, meski disayangkan, itu tidak bisa ditukar dengan nyawa mereka. Sudah waktunya, naik dan dapatkan manik spiritual. Mungkin karena ahli misterius yang muncul sebelumnya, wanita berpakaian merah tidak bisa menahan diri lagi. Dia menoleh dan memberi perintah kepada pemuda di sampingnya. Jangan khawatir, yang mulia. Saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Pria muda itu mengungkapkan senyuman cerah padanya. Kemudian, seperti bulu, dia melayang dan mendarat di panggung yang kosong. Namaku Chun Chun, aku ingin bertukar petunjuk denganmu. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Tidak ada sedikitpun aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti playboy yang lemah. Orang-orang di Spring Wind Pavilion akhirnya naik ke panggung. Hal ini mengejutkan banyak orang. Wajah para tetua dari pasukan teratas juga menjadi bermartabat. Karena Spring Wind Pavilion memilih untuk meletus pada saat ini, ahli muda yang muncul pasti luar biasa. Jika dia mudah dikalahkan, maka Spring Wind Pavilion akan menjadi lelucon. Sudut mulut wanita berpakaian merah itu akhirnya memperlihatkan senyuman menawan saat dia mengalihkan pandangannya ke ekspresi jelek orang-orang di sekitarnya. Inilah yang ingin dia lihat. Dia ingin semua orang takut agar tidak berani bertindak gegabuh. Kemudian, Pavilion Angin Musim Semi akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. He he, Saudara Feng, ku dengar kamu memiliki hubungan intim dengan kecantikan nomor satu di Pavilion Angin Musim Semi. Aku ingin tahu apakah itu benar. 1846. Feng Hao, yang memiliki hubungan baik dengan Le Xin, mengalami malam yang indah dengan kecantikan nomor satu Spring Wind Pavilion. Ini bukan lagi rahasia. Oleh karena itu, ketika Fatih Wei menyebutkannya, Feng Hao merasa sulit untuk membela diri. Bisakah dia mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa malam itu? Lagipula, jika pria normal berbagi kamar dengan wanita cantik dan tidak terjadi apa-apa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pria tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Feng Hao tidak tahu harus berkata apa. Dia menggosok hidungnya dan mengabaikannya. Cek-cek, aku bertanya-tanya apakah menjadi kurus itu bagus. Kenapa gadis-gadis cantik itu melemparkan diri ke arahku? Fatih Wei menatap Feng Hao dengan tatapan aneh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu akan tahu kalau kamu lebih kurus. Feng Hao memutar matanya. Dia terdiam pada orang ini. Dengan status Fatih Wei, selama dia menelpon, banyak wanita cantik akan melemparkan diri ke arahnya. Namun, dia belum pernah melihat orang ini melakukannya. Ngomong-ngomong, itu hanya mulut yang berbunga-bunga. Keanehan. Adegan itu agak sepi saat ini. Mata semua orang sekali lagi tertuju pada kubu pasukan top. Karena pavilion angin musim semi perlu bangkit, jika mereka memprovokasi sekarang, pasukan biasa akan langsung dihancurkan oleh pavilion angin musim semi. Mereka tidak bisa mengambil risiko itu. Paling tidak, mereka membutuhkan seseorang untuk menguji kekuatan cunjun terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Aku akan mengujimu. Seorang pria jangkung dan tegap meraum dengan suara rendah dan teredam. Kakinya terdorong dari tanah, dan seluruh tubuhnya melayang seperti daun yang jatuh, mendarat di arena. Puncak alam suci tingkat 8. Seseorang berteriak dengan lembut, mengungkapkan budidaya pria kekar itu. Segera, hal itu menyebabkan beberapa orang di kejauhan berteriak karena terkejut. Bagaimanapun, itu adalah dunia yang tidak akan pernah bisa mereka capai sepanjang hidup mereka. Namun, seseorang dengan mudah mencapainya dalam seribu tahun. Teknik armor ilahi jangkrik emas. Pria kekar itu tidak ragu-ragu dan langsung mengungkapkan kartu asnya. Saat tangannya membentuk segel, cangkang emas tiba-tiba mengembun di sekujur tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Serangan angin puyuh. Dengan membalikan tangannya, pria kekar itu mengambil tombak panjang berujung ular, sebelum seluruh tubuhnya mulai berputar cepat. Pada akhirnya, dia benar-benar menjelma menjadi angin puyuh yang berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, seluruh ruang di sekitarnya mulai berputar bersamanya. Dengan aura yang seolah mampu menghancurkan segalanya, dia langsung menyerbu ke arah Cun Jun yang masih memiliki senyuman di wajahnya. Bukan pertahanan yang buruk, bukan serangan yang buruk, bukan senjata suci yang buruk. Cun Jun yang berada di tengah badai tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Sebaliknya, dia tersenyum seolah sedang mengevaluasi kekuatan serangan orang kuat itu. Baru ketika serangan pria kekar itu hendak mendarat, Cun Jun mengeluarkan kipas lipat. Kemudian, dengan lambayan yang tampak lembut, dia langsung menepuk ujung tombak berujung ular itu. Bang! Hampir dalam sekejap, pria kekar itu seperti tersambar petir. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh armor dewa di tubuhnya, sebelum langsung meledak. Seluruh tubuhnya terbang kembali seperti bola meriam dengan kecepatan dua kali lipat, menabrak penghalang panggung. Dia memuntahkan setegup darah dan bahkan tidak bisa memegang tombaknya dengan mantap, dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tampak sedikit putus asa. Hanya dengan satu serangan, pria kekar, yang berada di puncak Orde ke-8 tingkat Sein, telah menderita kekalahan telak. Apalagi dari awal hingga akhir, Cun Jun bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. Dia hanya berdiri di tempatnya dan menyerang dengan santai, namun dia sudah menang. Tanpa diduga, ketika dia melihat pria kekar itu untuk bertarung, Cun Jun tidak melanjutkan serangannya lagi. Sebaliknya, dia masih berdiri di tempatnya dengan senyuman di wajahnya, tidak menunjukkan niat untuk membunuhnya. Tanpa diragukan lagi, ini sangat kontras dengan Raja Hitam yang haus darah sebelumnya. Puncak Orde ke-5 tingkat Suci Jiang Feng, yang berada di samping, menyatakan wilayah Cun Jun, menyebabkan mata Feng Hao berkedip karena sedikit kejutan. Bakatnya tidak buruk, tetapi titik awalnya terlalu rendah, dan dia tidak memiliki latar belakang pelatihan apapun. Ketika dia masih menjadi murid bela diri, putra surga yang bangga seperti Cun Jun mungkin telah meninggalkannya jauh di belakang dan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tapi sekarang, dengan mengandalkan banyak peluang, Feng Hao akhirnya menutup kesenjangan antara dia dan putra-putra surga yang sombong ini, dan bahkan melampaui mereka. Mampu dengan mudah membunuh seseorang di Orde ke-8 dari Orde ke-5, tampaknya kekuatan sejatinya sudah lebih tinggi dari Orde ke-8. Wajah Feng Hao perlahan menjadi serius, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Untuk mengolahnya, pavilion angin musim semi pasti berusaha keras. Dia merasa Cun Jun akan menjadi lawan yang tangguh. Sepertinya kamu dalam masalah, Fatih Wei tertawa tanpa perasaan, seolah dia menikmati kemalangan orang lain. Haha, ini memang sedikit merepotkan. Feng Hao tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Sesaat kemudian, seseorang naik ke atas panggung dan mendukung pria kekar yang terluka parah, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Namun, tidak ada kutukan dari kubu vaksi teratas. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa jarak di antara mereka berdua terlalu besar. Lin Fan tidak membunuhnya, yang berarti dia berbelas kasihan. Sepertinya jika dia bukan ahli di puncak Orde ke-9 tingkat suci, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Setelah melihat kekuatan Cun Jun, wajah banyak orang menjadi serius. Kemudian, lebih banyak orang naik ke arena, termasuk mereka yang berada di puncak tingkat suci Orde ke-9. Di bawah kipas lipat Cun Jun, mereka semua dikalahkan tanpa kecuali. Terlebih lagi, sudah ada lebih dari selusin orang yang naik ke arena, namun mereka bahkan tidak bisa memaksa Cun Jun untuk mundur selangkah. Dapat dilihat bahwa kekuatan Cun Jun sangat menakutkan, dan dia tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang ini. Namun, dia berhenti ketika sudah mencapai batasnya. Meskipun orang-orang ini semua terluka parah, nyawa mereka tidak dalam bahaya, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Dan inilah yang paling mengejutkan semua orang. Pergilah dan temui dia. Di perkemahan Tanah Suci Mata Surgawi, Holy Lord sebelumnya berkata kepada seorang pemuda yang penuh semangat kepahlawanan dan mengenakan jubah kaca. Pemuda ini adalah putra suci dari generasi Tanah Suci Mata Surgawi saat ini. Dikatakan bahwa bakatnya luar biasa, dan dia memiliki tubuh ilahi yang langka. Apalagi ia juga punya peluang luar biasa. Usianya baru 800 tahun, tapi dia telah mencapai puncak tingkat suci Orde ke-9. Kekuatannya cukup menakutkan, dan jika dia punya kesempatan, dia mungkin punya kesempatan untuk maju setengah langkah lebih jauh. Dipahami. 1847 Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada cunjun, orang Suci Mata Surgawi tidak meremehkannya sama sekali. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi, jadi dia tahu bahwa ini adalah lawan yang sangat kuat dan tidak jauh lebih lemah darinya. Mata Surgawi, buka. Orang Suci Mata Surgawi mulai melantunkan beberapa kitab kuno segera setelah dia menstabilkan dirinya di atas panggung. Dalam sekejap, tanda misterius yang tampak seperti mata muncul di dahinya. Itu seperti mata dewa, dipenuhi dengan ketidakpedulian saat memandang rendah dunia. Sekilas saja sudah cukup membuat hati orang bergetar. Beberapa orang dengan budidaya yang lebih lemah bahkan duduk di tanah, bermandikan keringat. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan tatapan dewa, dan pikiran mereka segera runtuh. Ini adalah seni ilahi yang diandalkan oleh Tanah Suci Mata Surgawi. Di zaman kuno, Empyrean Exalted Heaven memiliki tiga mata, dan dengan mata ekstra vertikal di dahinya dia menciptakan banyak teknik ajaib, yang memungkinkan dia untuk menekan generasinya dan menjadi makhluk agung di dunia. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki mata surga yang muncul di masa depan. Untuk mewarisi beberapa seni ilahi mata surgawi yang berdaulat, orang-orang di Tanah Suci Mata Surgawi telah menciptakan teknik mata surgawi. Akibatnya, banyak orang terkejut ketika mereka melihat bahwa orang suci mata surgawi telah mempelajari teknik mata surgawi. Tidak mudah untuk mempelajari seni ilahi mata surgawi. Di Tanah Suci Mata Surgawi, hanya segelintir orang yang berhasil mempelajari seni ilahi mata surgawi. Terlebih lagi, begitu seseorang berhasil mempelajari seni ilahi mata surgawi, mereka akan dapat menggunakan banyak teknik yang ditinggalkan oleh penguasa mata surgawi. Orang Suci Mata Surgawi sungguh luar biasa, puji Chun Jun. Chun Jun memuji dalam hatinya. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Setiap makhluk tertinggi adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia. Bahkan jika itu adalah dewa, di mata yang maha tinggi, mereka sama saja seperti semut. Meskipun Orang Suci Mata Surgawi tidak memiliki mata ketiga, dia benar-benar menakutkan karena dia bisa menggunakan teknik penguasa. Desir. Sambil berjabat tangan, Chun Jun membuka kipas di tangannya. Segera, aura seperti musim semi menyebar, bahkan melewati panggung dan menyelimuti seluruh kota kuno seratus ras. Beberapa tumbuhan di luar kota segera mulai tumbuh subur. Pemandangan musim semi yang kembali ke daratan membuat orang-orang menghela nafas takjub. Ada juga gambar musim semi di kipas angin. Segalanya menjadi hidup dan penuh vitalitas. Itu tampak seperti dunia nyata, dan saat ia mengepak, aura mengejutkan menyebar. Terbukti, kipas lipat ini juga merupakan senjata dewa yang luar biasa. Namun, tidak ada yang mengetahui asal-muasal kipas lipat ini. Seolah-olah kipas lipat ini tidak memiliki asal-muasal yang luar biasa. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa itu bukanlah senjata yang saleh. Cahaya Ilahi Yang Merebut Kehidupan Setelah mata vertikal di dahinya terbentuk sempurna, orang suci mata surgawi tidak bermaksud untuk bersikap sopan. Dia melantunkan kitab suci kuno, dan mata vertikal di dahinya menjadi sama mempesona seperti matahari. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan keluar dan melesat ke arah Junjun. Musim semi datang setelah timur. Junjun melambaikan kipas di tangannya. Segera, gelombang hijau menyapu seperti air pasang. Itu seperti bagian timur dunia, dan melonjak dalam sekejap. Desir. Cahaya yang menyilaukan sepertinya mampu menembus segalanya. Ia melewati langit dan dengan cepat melesat, bertabrakan dengan gelombang hijau. Kemudian, ia merobek gelombang hijau seperti pisau panas menembus mentega. Namun, kecepatannya menurun, dan langsung melesat ke arah dada Junjun. Dentang. Dengan membalikan tangannya, Junjun meletakkan kipas lipat di tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, pancaran cahaya yang cemerlang menerpa kipas lipat. Segera, suara dentang mirip dengan benturan logam terdengar, menyebabkan telinga seseorang terasa sakit. Buk-buk-buk. Di bawah pengaruh sinar cahaya ini, sosok Junjun langsung terlempar sejauh 5 hingga 6 meter. Tubuhnya bergoyang, sebelum dia kembali mundur 3 hingga 4 langkah besar. Baru pada saat itulah dia berhasil menstabilkan dirinya. Wajahnya pucat pasi. Di sisi lain, sosok putra suci mata surgawi juga ikut bergoyang akibat pengaruh gelombang hijau. Dia mundur setengah langkah sebelum menstabilkan dirinya. Ini adalah pertama kalinya keduanya saling bertukar serangan, dan sudah jelas bahwa Celestial Issein lebih unggul. Namun, tidak ada yang mengungkapkan emosinya. Mereka yang khawatir menjadi semakin khawatir saat ini. Tidak diragukan lagi, Celestial Issein telah menggunakan Sovereign Mystic Art. Namun, dia hanya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan, dan tidak mampu membunuh Junjun. Ini berarti seni ilahi yang dikuasai Junjun tidaklah sederhana. Aneh, dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia begitu kuat? Fatih Wei bergumam ketika noda keheranan melintas di matanya. Apa itu? Feng Hao menoleh dan menatapnya dengan bingung. Ada rumor yang mengatakan bahwa cahaya ilahi yang menuai kehidupan dari orang suci mata surgawi dapat menembus lubang di langit dan bumi. Namun, cahaya itu dihalangi oleh bocah yang memiliki kipas tak dikenal ini. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Setelah mengobrak abrik ingatannya, Fatih Wei masih belum bisa menemukan asal-muasal kipas angin di tangan Junjun. Karena kipas ini mampu memblokir seni mistik berdaulat, pastinya asal-muasalnya luar biasa. Namun anehnya, kipas ini sepertinya baru pertama kali muncul. Oh! Feng Hao juga terkejut. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kipas di tangan Junjun. Kipas yang dibuka itu seperti dunia nyata. Itu dipenuhi dengan musim semi dan vitalitas yang tak ada habisnya. Namun, di dalam vitalitas ini, ada rasa dingin seperti musim dingin yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Senjata ilahi seperti itu seharusnya tidak diketahui. Namun, bahkan Fatih Wei, salah satu dari dua raksasa itu, merasa itu asing. Terbukti, kipas angin ini belum pernah muncul sebelumnya. Cahaya ilahi yang menuai kehidupan. Orang suci mata surgawi tidak menyerah. Dia sekali lagi menembakkan sinar pemetik kehidupan yang membawa aura yang bisa menembus langit dan bumi. Sinar cahaya sekali lagi mengenai kipas angin, namun tetap tidak efektif. Bagaimana ini mungkin? Setelah memahami kekuatan seni ilahi miliknya, dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Musim semi kembali ke bumi. Saat Junjun menghentikan langkahnya, dia membalik kipas di tangannya sekali lagi dan mengipasinya ke depan. Segera, gelombang hijau yang semula tenang berubah menjadi lautan yang bergelombang dalam sekejap. Warna hijau segera menyelimuti seluruh arena, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Bang! 1848 Orang suci mata surgawi telah dikalahkan. Saat dia linglung, dia berulang kali dilanda gelombang hijau. Pada akhirnya, dia tidak bisa pulih dari serangan Junjun. Seorang suci adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin vaksi teratas, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Ini membuat seluruh penonton terdiam. Orang-orang dari tanah suci mata surgawi sangat terkejut dan tidak percaya ketika mereka melihat yang terpilih yang tidak sadarkan diri tergeletak di tanah. Mereka mengetahui kekuatan Celestial Esein dengan sangat baik. Sejak orang suci mata surgawi lahir, dia selalu menekan rekan-rekannya di tanah suci mata surgawi. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam suci Orde ke-9. Bahkan dewa suci mata surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya di masa lalu. Namun, dia telah dikalahkan oleh Chun-Jun dari Spring Wind Pavilion. Chun-Jun adalah orang asing bagi semua orang karena dia belum pernah berjalan di dunia ini sebelumnya. Dia tidak meninggalkan prestasi gemilang apapun. Namun, hari ini, dia telah melakukan tindakan yang mengejutkan dan menjadi bintang yang paling mempesona. Pavilion Angin Musim Semi sebenarnya menyembunyikan orang seperti itu. Sepertinya mereka sudah merencanakannya sejak lama. Banyak orang berseru, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Penguasa suci tanah suci mata surgawi sebelumnya terlihat sangat murung. Dia memandang Chun-Jun yang sedang memegang kipas lipat dan tersenyum. Matanya berkedip karena niat membunuh yang dingin. Jika dia punya kesempatan, dia akan melenyapkan Chun-Jun tanpa ragu-ragu. Namun, saat pandangannya tertuju pada wanita berpakaian merah, ekspresinya menjadi serius. Meskipun wanita berpakaian merah tidak memancarkan aura yang menakjubkan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah wanita yang sangat berbahaya. Kemudian, penguasa suci tanah suci mata surgawi sebelumnya memandang leluhur tua keluarga siahu dan dua kaisar agung setengah langkah lainnya. Dia melihat bahwa mereka juga sedang memandangnya. Meskipun mereka tidak mengungkapkan apapun, mereka tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Orang ini harus disingkirkan. Setelah sekian lama, Celestial Essayne berdiri. Wajahnya pucat, dan mata vertikal di dahinya telah menghilang. Dia jelas tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Terima kasih, orang suci mata surgawi. Chun-Jun tidak mengungkapkan kebanggaan seorang pemenang. Dia masih tersenyum cerah dan dengan sopan menangkupkan tangan ke arahnya, seolah-olah mereka adalah dua orang yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Lalu dari mana asal usul penggemarmu? Celestial Essayne tidak memedulikan kesopanannya saat dia menatap kipas lipat di tangannya. Semuanya karena kipas lipat misterius ini. Tanpa kipas lipat ini, mungkin Chun-Jun tidak akan mampu bertahan melawan cahaya sucinya. Itu saudaraku. Saat Chun-Jun berbicara dengan suara acuh-ta'acuh, telapak tangannya dengan lembut membelai kipas lipat. Ekspresinya seolah sedang menatap kekasihnya. Karena itu, kipas lipat di tangannya juga bersenandung pelan, seolah ikut bersenandung bersamanya. Segera, aura yang mirip dengan kembalinya musim semi menyebar. Huh. Celestial Essayne mendengus keras ketika dia melihat bahwa dia tidak mau berbicara. Dia mengertakkan gigi dan meninggalkan arena. Dia tidak kembali ke perkemahan tanah suci mata surgawi. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan kota kuno seratus ras. Dengan harga diri dan kesombongannya, dia tentu saja tidak bisa bertahan dalam situasi setelah kepergiannya, sebenarnya tidak ada orang lain yang naik ke atas panggung. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat kekuatan Celestial Essayne. Tidak ada yang mengira mereka bisa lebih kuat darinya, jadi tentu saja mereka tidak ingin naik dan mempermalukan diri mereka sendiri. Kalah di hadapan jutaan orang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ambil contoh, Celestial Essayne. Di masa depan, tidak peduli betapa mengejutkannya hal yang dia lakukan, orang-orang akan mengira dia telah dikalahkan oleh cunjun. Heh. Orang ini benar-benar punya keahlian. Fatih Wei tertawa nakal, tatapannya secara tidak sengaja menyapu kipas angin di tangan cunjun saat kilatan cahaya melintas di matanya dari waktu ke waktu. Dia tidak mengira cunjun berbohong. Mungkin ini adalah senjata ilahi yang telah ditempa oleh pavilion angin musim semi dengan susah payah untuk cunjun. Dari sini, orang dapat melihat fondasi mengerikan yang disembunyikan oleh pavilion angin musim semi. Pada saat ini, ketika semua orang memikirkan pavilion angin musim semi, mereka tidak lagi merasakan kenikmatan ketika memikirkan keindahan. Sebaliknya, mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Wanita berbaju merah berdiri di tempat yang sama, diam-diam memperhatikan semua yang terjadi. Sudut mulutnya perlahan melengkung. Efek yang diinginkannya pasti telah tercapai. Cunjun telah menekan semua jenius dari pasukan teratas di penglai. Ini setara dengan mengumumkan kepada semua orang bahwa pavilion angin musim semi sudah mampu menekan semua kekuatan. Setelah beberapa saat, pandangannya tertuju pada kedua raksasa itu. Wei gemuk bersama Feng Hao. Di sana, hanya Huang Fu Hushuang dan Le Xin yang bisa bertarung. Kali ini kalian masih terlalu sombong. Memikirkan beberapa informasi tentang Huang Fu Hushuang dan Le Xin, wanita berbaju merah merasa lebih nyaman. Sepertinya, menurutnya, Cunjun sudah menang. Pavilion angin musim semi terutama berfokus pada intelijen, jadi mereka menyelidiki kekuatan Huang Fu Hushuang dan Le Xin, yang sedang bepergian keluar. Apalagi sebelumnya, Spring Wind Pavilion diam-diam telah mengirimkan ahlinya untuk menguji keduanya, sehingga bisa dikatakan mereka sudah mengetahui kartu asnya. Tubuh ilahi tertinggi memang sangat kuat, tapi... Melihat Wei tua, yang masih setenang sumur kuno, dan lelaki tua yang tampak biasa saja, wanita berbaju merah itu diam-diam mencipir. Kedua pemimpin besar itu telah memandang rendah dunia untuk waktu yang tak terhitung banyaknya. Dalam jangka waktu panjang yang tidak dapat dihitung ini, tidak pernah ada eksistensi yang dapat melawan mereka. Selain itu, orang-orang dengan sumber daya dan fisik terbaik di dunia juga direkrut oleh dua pemimpin besar tersebut. Hal ini menyebabkan kedua pemimpin besar itu menjadi semakin kejam. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika mereka memandang rendah orang lain. Sama seperti kali ini, mereka membawa Wang Fu Hushuang dan Lesin. Mereka percaya bahwa kandang terakhir pasti akan menjadi pertarungan antara keduanya. Tapi sekarang, jelas sekali bahwa seekor kuda hitam telah muncul, Chun-Jun. Namun, saat ini, apakah itu Wang Fu Hushuang atau Lesin, mereka sepertinya tidak punya niat untuk bertarung. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Seharusnya tidak ada yang naik. Apakah kamu tidak pergi? Melihat Feng Hao, yang masih tidak menunjukkan rasa takut, mata Fatih Wei berkedip dengan cahaya aneh. Feng Hao mampu naik dua level dalam setahun, yang berarti dia sekali lagi memperoleh banyak hal. 1849 Pada saat ini, kota kuno seratus klan yang ramai menjadi sunyi. Hanya helaan napas berat yang terdengar. Paviliun angin musim semi seperti gunung besar yang menekan kepala mereka, membuat mereka sulit bernapas. Hal ini sungguh mengejutkan generasi muda. Bahkan para jenius yang sombong dan arogan di kubu pasukan top pun terdiam. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Mereka juga tidak mengungkapkan apapun. Meski nyawa orang yang bertarung dengan Cun Jun tidak dalam bahaya, pemukulan tetap akan meninggalkan bayangan di hati mereka. Apalagi jika melawan seseorang dari generasi yang sama, itu bahkan lebih memalukan. Mereka bangga dengan bakat alami mereka yang luar biasa, namun jika dibandingkan dengan Cun Jun di arena, mereka kalah dalam bayang-bayang. Dia tidak tampak mendominasi sama sekali, tetapi pada saat ini, dia seperti seorang penguasa yang meremehkan generasinya. Senyuman samar di bibir Cun Jun, di mata mereka, lebih seperti bentuk ejekan, menyebabkan tubuh mereka gemetar karena marah. Namun, mereka tidak berdaya untuk berbuat apapun. Ini sangat mirip dengan penguasa di zaman kuno. Mereka juga tak tertandingi di generasinya. Beberapa saat kemudian, pandangan hampir semua orang diarahkan ke lokasi di mana dua kepala besar itu berada. Jika rakyat kedua raksasa itu dikalahkan, maka itu akan membuktikan bahwa Cun Jun mempunyai potensi untuk menjadi penguasa. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos kerana kaisar bela diri, dia masih tak tertandingi di dunia. Sepertinya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Melihat tatapan lesin, Feng Hao mengusap hidungnya saat cahaya perlahan berkumpul di matanya. Kemudian, niat bertarung yang bisa melawan langit muncul dari tubuhnya seperti gunung berapi. Bertarung. Kekuatan Cun Jun telah membangkitkan niat bertarung di hati Feng Hao. Pada saat ini, darahnya mendidih, dan niat bertarungnya melonjak ke langit. Berdesir. Ujung kakinya dengan lembut mengetuk tanah dan Feng Hao melayang ke udara seperti elang. Dia langsung mendarat di atas panggung dan berdiri di hadapan Cun Jun. Penampilannya tidak hanya mengejutkan sebagian besar orang di bawah, bahkan Lian Cun Jun juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan Celestial Aisin pun bisa dikalahkan dengan mudah. Apakah orang ini berpikir bahwa dia mempunyai kekuatan untuk mengalahkan orang suci mata surgawi? Itu dia. Beberapa orang mengenali identitas Feng Hao dan berserupelan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Hao, seorang pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang, telah memulai perbuatan legendarisnya sejak dia muncul di wilayah timur. Berteman dengan Kaisar Bella Diri setengah langkah Jiang Feng, mendatangkan malapetaka di Tanah Suci Sky Tyron, menghancurkan gerbang gunung mereka, dan membunuh Master Suci Tanah Suci Sky Tyron sebelumnya. Selain itu, ia tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengan Spring, keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion. Hal ini membuat banyak pemuda iri dan ingin menggantikannya. Beberapa dekade berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Saat dia akan menghilang dari perhatian dunia, dia muncul kembali di wilayah abadi. Selanjutnya, dia berjalan bersama orang-orang dari puncak Ling Xiao, salah satu dari dua raksasa. Kesempatan seperti itu benar-benar membuat mata semua orang memerah karena iri. Terlebih lagi, banyak orang yang curiga bahwa kehancuran Tanah Suci Penguasa Langit mungkin ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, Feng Hao dan Tanah Suci Penguasa Langit telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi hidup berdampingan. Beberapa orang bahkan curiga bahwa Feng Hao telah meminjam kekuatan puncak Ling Xiao untuk secara diam-diam menghancurkan Tanah Suci Penguasa Langit. Tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Bahkan Spring Wind Pavilion tidak mendapatkan banyak informasi berguna. Bagaimanapun, Tanah Suci Penguasa Langit dihancurkan terlalu cepat. Orang biasa tidak bisa mendekat sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Tingkat Sein Puncak Orde Ketiga Ketika mereka melihat kultivasi Feng Hao saat ini, banyak orang mengungkapkan pandangan ragu. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Chun Jun hampir setara dengan tubuh ilahi tertinggi. Wilayah kekuasaannya masih lebih rendah dibandingkan pavilion angin musim semi, jadi tidak ada kemungkinan dia menang. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia mengenal orang-orang dari puncak Ling Xiao? Banyak orang mencibir dalam hati. Mereka semua memperlihatkan ekspresi menghina. Mungkin dalam keadaan normal, dengan identitas ini, bahkan pasukan tertinggi pun harus menerimanya dengan sopan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Chun Jun belum turun dari arena, yang berarti dia akan menantang Huang Fu Wu Shuang dan Lei Xin. Apakah anak ini benar-benar tidak takut mati? Mata situa kentut Wei berkedip karena keraguan saat dia melirik Feng Hao. Ini karena apakah itu Lei Xin atau Fatih Wei, mereka tampak sangat percaya diri pada Feng Hao dan tidak merasa khawatir. Mungkinkah anak ini memiliki kartu truf yang luar biasa? Mata situa kentut Wei perlahan berbinar. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan. Setelah menyaksikan kekuatan kipas lipat Chun Jun, jika Feng Hao tidak bodoh, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Chun Jun. Mungkin, dia juga memiliki semacam harta karun langit dan bumi di tangannya. Situa kentut Wei percaya bahwa Feng Hao pasti akan mampu memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang jika dia dikenali oleh Lei Xin dan Fatih Wei pada saat yang bersamaan. Feng Hao Setelah melirik spring dari sudut matanya, mata Chun Jun juga sedikit menyipit. Adapun Feng Hao, informasi di pavilion angin musim semi tidak terlalu lengkap. Namun, mereka sudah samar-samar menebak bahwa Feng Hao adalah pantom martial master of the human race generasi ini. Memiliki tubuh guru ilahi sungguh luar biasa. Terlebih lagi, itu adalah tubuh ilahi bela diri hantu yang cukup baginya untuk berdiri dengan bangga di dunia. Namun, setelah melihat ranah Feng Hao, sudut mulut Chun Jun juga melengkung tanpa bekas. Mungkin, bagi orang awam, tubuh ilahi bela diri hantu adalah yang tertinggi. Namun, itu tidak ada gunanya di depannya, dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Saya sudah lama mendengar nama besar saudara Feng. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda memang orang yang berbakat dengan bakat luar biasa. Chun Jun sedikit melambaikan kipas lipat di tangannya dan tersenyum sambil memuji dengan sopan. Wajahnya penuh kebahagiaan dan tidak ada sedikitpun rasa permusuhan. Kekuatan saudara Chun Jun juga mengejutkan dan telah mengejutkan dunia selama ribuan tahun. Sudut mulut Feng Hao juga menunjukkan sedikit senyuman. Sama seperti dia, dia dengan sopan memujinya. Hal ini menyebabkan suasana yang semula dipenuhi asap menjadi sedikit aneh. Dua orang yang awalnya akan bertarung sampai mati saat ini saling memuji dan memuji. Mereka sangat sopan seolah-olah mereka adalah saudara-sedarah. Hal ini menyebabkan banyak orang tercengang. Karena saudara Feng juga ada di sini untuk mendapatkan manik spiritual, bagaimana kalau kita bertukar beberapa pukulan dengan santai. Setelah sekian lama, Chun Jun akhirnya mengalihkan topik ke topik utama. Senyuman di wajahnya juga menghilang dengan tenang. 1850 Godaan akan keabadian sungguh tak tertahankan. Bahkan kekuatan misterius di balik Spring Wind Pavilion bersedia mengungkapkan dirinya kepada dunia demi mutiara spiritual yang dapat memberikan keabadian. Itu cukup untuk menunjukkan pentingnya keabadian di hati masyarakat. Pada saat ini, dua orang di arena berhenti berbasa-basi. Suasana perlahan menjadi tegang. Feng Hao dan Chun Jun berdiri berhadapan. Senyuman di wajah mereka sudah lama membeku. Keduanya tampak berhati-hati, tak berani meremehkan satu sama lain. Seni Pertempuran Surgawi Dengan satu pemikiran, niat bertarung muncul dari hatinya. Segera, aura di tubuh Feng Hao berubah dari ketenangan aslinya menjadi ketajaman yang tiada taraf. Seolah-olah dia adalah pedang suci tiada taraf yang telah terhunus. Saat dia berdiri di sana, banyak orang tidak berani memandangnya. Ketakutan muncul dari hati mereka. Di sisi lain, Chun Jun membuka kipas di tangannya dan mengipasinya perlahan. Gelombang musim semi perlahan menyebar dan perlahan menyelimuti seluruh arena. Rasanya seperti genangan air yang dituangkan ke dalam arena, dan Chun Jun sendiri seperti ikan di dalam air, benar-benar seperti ikan di dalam air. Sebaliknya, perasaan musim semi yang seperti angin musim semi ini seperti lautan luas, seperti gunung yang menekan Feng Hao, memberinya tekanan yang sangat besar. Merusak. Mata Feng Hao menyipit, dan niat bertarung yang lebih kuat keluar dari tubuhnya, langsung merobek lautan luas mata air di sekitarnya. Bang. Menghentakkan kakinya di tanah, seluruh tubuh Feng Hao bangkit dari tanah. Seperti harimau ganas, dia menerkam ke arah Chun Jun yang ada di depannya. Lapisan demi lapisan kekuatan seperti pasang surut telah melonjak di tinjunya, menyebabkan ruang di sekitarnya memancarkan gelombang ledakan sonic yang teredam. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Datang kepadaku. Chun Jun berteriak ringan. Dengan menggenggam pergelangan tangannya, dia meletakkan kipasnya dan mengarahkannya langsung ke tangan Feng Hao. Dentang. Keduanya saling bertabrakan dengan sengit. Tiba-tiba, terdengar suara seperti logam bertabrakan. Kemudian terdengar semburan suara yang teredam, seperti tabuhan genderang yang berat. Suara ledakan di ruang angkasa tak henti-hentinya. He he. Feng Hao mendengus, dan kekuatan sembilan tumpukan yang telah terkondensasi di tangannya semuanya meledak, menyerang kipas lipat yang tampaknya terbuat dari es, memberinya rasa sakit dingin yang menusuk tulang. Bang. Bang. Gelombang energi yang sangat besar langsung meledak dari dalam, menyebabkan ekspresi Chun Jun berubah. Tangannya yang memegang kipas lipat jelas bergetar. Saat dia hendak dikirim terbang oleh gelombang energi, dia membalik tangannya dan mengetukkan kipas lipat ke tangan Feng Hao, menyebabkan Feng Hao terjatuh ke belakang seolah-olah dia tersambar petir. Di tangannya, ada tanda hijau bening. Dalam pertukaran pertama, keduanya berimbang dalam waktu yang dibutuhkan hingga percikan api dapat terbang. Tak satupun dari mereka yang unggul. Kekuatan internal Feng Hao telah menyebabkan Chun Jun menderita, namun kipas angin juga membuat Feng Hao merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, pukulan itu akan menghancurkan tinjunya. Namun, Chun Jun juga agak heran. Menurutnya, meskipun pukulan itu tidak akan mampu melumpuhkan Feng Hao, setidaknya itu akan melumpuhkan salah satu tinjunya. Siapa sangka benda itu tidak meninggalkan goresan di kulitnya? Ini secara langsung meningkatkan posisi Feng Hao di dalam hatinya satu tingkat. Dia, sedikit berbeda. Saat dia membalik-balik catatan Master of the Void Martial di dalam hatinya, tatapan Chun Jun menjadi lebih serius. Dia mengamati tubuh Feng Hao, seolah ingin menemukan sesuatu. Orang-orang di bawah panggung, yang sebelumnya mengejek Feng Hao di dalam hati mereka, agak tercengang saat menyaksikan adegan ini. Chun Jun telah bertarung dalam lebih dari selusin pertarungan di atas panggung, dan selain Celestial Aishin, tidak ada orang lain yang mampu memaksanya mundur. Dan Feng Hao tidak diragukan lagi telah melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang suci mata surgawi. Potensinya sebenarnya sangat tinggi. Melihat Feng Hao, yang hanya berada di puncak tingkat orang suci Orde Ketiga, banyak orang tidak bisa tetap tenang. Celestial Aishin memang bisa memaksa Chun Jun untuk mundur, tapi dia sudah berada di puncak level Saint Orde ke-9, jadi tidak ada gunanya memaksa seseorang di level Saint ke-5 untuk mundur. Namun, kinerja Feng Hao saat ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa potensinya telah melampaui potensi yang dimiliki oleh orang suci mata surgawi. Tidak heran dia bisa berteman dengan seseorang dari puncak langit tinggi, banyak orang tiba-tiba mengerti. Namun, ada juga yang merasa bahwa ini hanya sekedar pertukaran pukulan, jadi tidak berarti apa-apa. Kipas Lipat Itu Merasakan rasa sakit dari tinjunya, tatapan Feng Hao tertuju pada kipas lipat di tangan Chun Jun. Ketika kipas lipat itu menghantam tinjunya, dia merasa seolah-olah ada gunung, atau bahkan dunia, yang menimpannya, hampir menghancurkan kesadarannya. Dia secara tidak sadar ingin menghindar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Serangan Mental Sebuah ide terlintas di benak Feng Hao saat dia memikirkan hal-hal yang dikuasai oleh Spring Wind Pavilion. Di Spring Wind Pavilion, sebagian besar wanita mempraktikkan teknik rayuan. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao pernah lihat sebelumnya. Baru sekarang, ketika dia terkena serangan Chun Jun, dia mengingatnya. Jika bukan karena tekad Feng Hao untuk bertarung, dia mungkin dikalahkan oleh serangan ini. Sekarang, Feng Hao tahu mengapa begitu banyak ahli dikalahkan oleh penggemar Chun Jun yang tampaknya tidak berdaya. Niat membunuh yang tersembunyi di dalam kekuatan keinginan musim semi. Sungguh langkah yang bagus. Memikirkan hal ini, niat bertarung di hati Feng Hao melonjak lebih dahsyat. Pada saat yang sama, kekuatan ketiadaan meledak dan menyelimuti dirinya seperti api abu-abu. Seluruh tubuhnya meledak dengan momentum yang sangat kuat. Beratnya seperti gunung dan luasnya seperti laut. Ledakan sonicnya tidak ada habisnya dan sepertinya mampu menghancurkan dunia. Perasaan musim semi yang menyelimuti sekeliling semuanya tersapu dan hilang. Ia tidak bisa mendekatinya sama sekali. Astaga! Chun Jun tidak berani gegabuh. Dengan membalikkan telapak tangannya, kipas lipat terbuka, dan lukisan Spring Inten terungkap. Saat kipas lipatnya sedikit mengepak, membuat orang merasa seolah-olah arena telah menjadi dunia di dalam kipas lipatnya. Pemandangan musim semi seperti negeri bunga persik memabukkan orang. Namun, serangan mental semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Feng Hao yang sudah bersiap menghadapinya. Dengan semangat bertarung yang terburu-buru, itu langsung dipatahkan. Segel naga penelan langit Dengan cukup percaya diri, Feng Hao tidak lagi takut mengungkapkan identitasnya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan segel naga penelan langit. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menuangkan Void Divine Energy ke dalam segel naga. Saat pola pada segel naga menyala, seekor naga abu-abu raksasa membubung ke langit. Mengaung. Raungan naga mengguncang seluruh ruang, seolah tidak mau dipenjara di dunia ini dan ingin menerobos belenggu ini. Kemudian, dengan pemikiran dari Feng Hao, naga abu-abu raksasa itu mengayunkan tubuhnya yang tebal dan langsung bertabrakan dengan cun-jun di kejauhan, seolah ingin menghancurkannya. Terima kasih telah menonton!